Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 3 bidang studi matematika. Mari kita buka bukunya halaman 24. Latihan 10 menyelesaikan soal cerita operasi hitung campuran. Kita mulai nomor 1. Mita mempunyai 2 helai pita yang panjang masing-masing 155 cm. Mita menggunakan pita tersebut untuk membuat prakarya. Jika panjang sisa pita-mita 65 cm, berapa cm panjang pita yang digunakan untuk membuat prakarya? Nah tadi diberitahu bahwa pitanya ada 2 helai. Jadi akan kita jabarkan dulu cara penyelesaian. 2 helai masing-masing 155 cm. Maka buka kurung 2 kali 155, tutup kurung, kemudian dikurangi sisanya 65. Kita kerjakan dulu perkaliannya yaitu hasilnya 310 dikurang 65. Hasilnya 245. Jadi panjang pita yang digunakan untuk membuat prakarya. yaitu 245 cm. Kemudian nomor 2, Bayu mempunyai 72 butir klereng. Selanjutnya ia membeli lagi 16 butir klereng. Seluruh klereng tersebut akan dimasukkan ke dalam 4 kantong sama banyak. Berapa banyak klereng di setiap kantong? Maka kita jumlakan dulu 72 ditambah 16, kemudian dibagikan dengan 4. Kita jumlakan hasilnya 88 bagi 4. Maka di setiap kantong ada 22 butir. Jadi banyak klereng di setiap kantong. Ada 22 butir. Kita lanjut nomor 3, Adi membeli 21 permen rasa coklat dan 36 permen rasa susu. Semua permen tersebut akan dibagikan kepada 3 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima teman Adi masing-masing? Jadi kita jumlakan dulu permen rasa coklat dan rasa susu. Yaitu 21 ditambah 36, kemudian dibagikan dengan 3. Hasil penjumlahan 57 dibagi 3, kemudian hasil lahirnya adalah 19. Jadi banyak permen yang diterima teman Adi yang diterima teman Adi masing-masing adalah sebanyak 19 permen. Nomor 4, sebuah kereta api nomor 4, kita ulangi sebuah kereta api memiliki 8 gerbong. Setiap gerbong mengangkut 64 penumpang. Di suatu stasiun, sebanyak 8 penumpang turun dan tidak ada penumpang yang naik. Berapa banyak penumpang yang masih di kereta sekarang? Jadi kita kalikan dulu 8 dikali 64, kemudian dikurangi yang turun 80. Kita kalikan 8 kali 64, hasilnya 512, dikurang 80, hasilnya 432. Jadi banyak penumpang yang masih di kereta sekarang ada 432 orang. Nomor 5, Pak Dodi mempunyai 750 kg beras. Hari ini ia membeli lagi 425 kg beras. Semua beras tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jika jumlah orang yang menerima beras ada 25 orang, berapa banyak beras yang diterima setiap orang? Nah, kita jumlahkan dulu yang awal 750, kemudian membeli lagi 425 di dalam kurung, kemudian dibagikan dengan 25 orang. Kita jumlahkan hasilnya 1175 dibagi 25, dan yang kita dapatkan adalah 47 kg. Jadi banyak beras yang diterima setiap orang, yaitu 47 kg. seorang pedagang buah mempunyai persediaan 120 apel dan 252 jeruk. buah-buahan tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Satu kantong apel berisi 8 buah, dan satu kantong jeruk berisi 12 buah. Berapa banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut? Nah, kita bagikan dulu apel 120 ke dalam dibagi 8, kemudian ditambahkan jeruk 252 dibagi 12, karena tiap kantong isinya 12. kita hitung hasil pembagian dari apel, yaitu 15, ditambah pembagiannya jeruk 21. Jadi yang dibutuhkan ada 36. Jadi banyak kantong yang diperlukan pedagang tersebut adalah 36 buah kantong. Nomor tujuh, setiap minggu toko makmur selalu mendapat kiriman 250 kg gula pasir dan 25 kg gula merah. Berapa banyak gula pasir dan gula merah yang diterima toko tersebut dalam 2 bulan? Sebelumnya kita tulis dulu keterangan waktu, yaitu dalam 1 bulan terdapat 4 minggu. Jadi, dalam 2 bulan, 2 x 4 berarti ada 8 minggu. Sementara di sini setiap minggu toko makmur mendapat kiriman, berarti kita buat 8 dikali buka kurung 250 ditambah 25. Jadi, 8 dikali 275, hasilnya 2200 kg. selama 2 bulan atau selama 8 minggu. Jadi, banyak gula pasir dan gula merah yang diterima toko tersebut dalam 2 bulan adalah sebanyak 2200 kg. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!